ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya Halo Assalamualaikum Mas Bro ketemu lagi sama Mang Beben masih tetap di channel YouTube Beben TV dan Beben ofisialnya jadi di konten kali ini Mang Beben mau memberikan informasi atau edukasi tentang bagaimana cara Mang Beben memberikan susu tambahan kepada papis yang baru lahir ya jadi papis si pelikan kemarin berberanak nah Mang Beben bantu minum susunya pakai susu dot pokok nama bagaimana caranya bagaimana cara memberikannya susunya apa pantangin terus channel YouTube Beben TV sama Beben ofisialnya jangan lupa di like comment share sama di subscribe kalau ada iklan omat jangan di skip Oke hati dulu Assalamualaikum Nah Mas Bro sekarang Mang Beben mau meracik susunya ya yang nanti diberikan sama papisnya si veli ya Nah kalau misalkan ada yang bertanya-tanya susu apa yang Bang Bang Beben kasihkan buat papisnya si pelik kalau kata teman-teman Mang Beben mah banyak yang menganjurkan untuk pakai susu kambing soalnya kalau susu kambing itu kandungannya hampir sama dengan susu anjingnya susu induknya cuman berhubung karena disini Mang Beben susah untuk mendapatkan susu kambing dan Mang Beben juga dari dulu udah terbiasa pakainya susu formulanya yang ada di supermarket nah Mang Beben pakenya ini nih susu laktogen laktogen untuk bayi yang baru lahir yang 0 sampai enam bulannya nah ini biasanya Mang Beben pakai ini terus untuk dotnya Mang Beben pakai nut eh pakai dot yang biasa buat bayi tak pakai hukinya hukibia hoki ya Sekarang kita racik susunannya jadi takarannya juga enggak perlu banyak-banyak ya berhubung sekali makan anakannya juga cuman 6 jadi cuman tambahan aja sih Mang Beben mah jadi mas bro misalnya mau pakai SGM boleh mau pakai dan kau juga boleh ya tergantung bagaimana kondisi keuangan lah ntar 1 2 jadi ini teh takarannya teh hampir sama kalau kita misalkan bikin takaran susu buat bayinya Mang Beben biasanya pakai dua si dua apa dua senok dua senok terus nanti airnya itu pakai yang di 60 yang di 60 milinya jadi satu senok itu untuk 30 mili kalau Mang Beben maksudnya kita mau ngasih susu formula buat ini tapi misalkan sendoknya teh asal gitu kan takarannya terus airnya juga asal nanti atau tidak maksimal ya kandungan gejina gitu tuh tuh mas bro lihat 60 ya 60 60 mili udah tinggal nanti dikocok-kocok-kocok ah 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 hahaha dikocok-kocok-kocok-kocok jadi biar tercampur lah nanti kalau sekalau udah gini mah tinggal dikasih tulisnya pokoknya pengen lihat gimana anak-anak si veling dot pantangin terus bukan mag long nanya atau not muah nah magro sekarang Mang Beben udah dikandang si veli si velinya lagi ngebersihin anak-anak nanya sekarang kita kasih susunya buat anak si veli ya yang pertama ini nih ini anjingnya jenis keraminnya betina ya ini jenis keraminnya betina tuh mantep 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 mas bro ini disininya ada putihnya ada putihnya terus dadanya putih patah sampai sini ya kita kasih dia nenen jis ya Oh nenen mas bro tuh nenen ya nenen dulu biar sehat nah jadi kalau bikin susunya itu enggak perlu banyak-banyak ya cukup kayak mengatamu dan tadi cukup 2 senok yang buat takarannya airnya 60 mili juga udah cukup terus kalau misalkan pemberian air susu itu ya jadi kalau misalkan sekarang ini memang beben bikin nah ini teh cuman bagus untuk dua jam ke depan kalau air susunya udah dua jam lebih harus ganti yang baru ya soalnya nantinya keburu basi dan nggak bagus nanti buat papisnya jadi kalau misalkan sekarang bikin udah udah dua jam nanti mau disusuin lagi di apa di ganti lagi susunannya omat nah sekarang giliran jantan jantan ini nih ini warnanya koka ini nih ini warnanya koka kakinya tidak ada putihnya ya tidak ada putihnya ini full koka 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 lebih cerah warna coklat koka lebih cerah dan cuman ada disininya aja ada putihnya di dadah ini jantan tadi betina sekarang ini jantan tuh lihat Mas Bro lagi Neneng 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 tuh ya jadi perjuangan seorang breeder itu Tenggak gampang ya ada waktu ada tenaga dan ada juga materi yang dikorbankan jadi buat Akang Mas Bro semua kalau misalkan mau membeli toh tawar dengan harga yang sewajarnya ya jangan apanya menyepelekan kayak Mang BPN ini kan udah mau waktunya udah mematerinya udah matenaganya ya begadang tiap malam gitu kan masih susu ya jangan misalkan anak pitbull ditawar 500.000 kan gobloknya terpikir gitu kumuli susunya WG Sabaraha berapa gitu ya belum ke begadangnya sekarang giliran udah keluar anakan ditawar 500.000 bagel ya soalnya kalau Mang Ilpan ya kalau Mang BPN percaya ada kualitas ada harga gitu lah dan juga mungkin Mas Bro semua juga kan udah tahu si Veli anjingnya pitbullnya seperti apa gedenya kayak gimana teruskan ditambah juga si pirex pejantannya kayak gimana ya jadi meskipun ini anakannya sama Mang BPN enggak distambumin tapi Insya Allah kalau kualitas mah wani diaduk lah pokoknya nama pitbull istimewa pokoknya nama ya sekarang kita ganti lagi ya sekarang ini giliran sini nih ini teh betina 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 nomor dua ya nah ini nih betina nomor dua ini ini mah ada kuas kakinya sebelah di depan ada putihnya tuh ada putihnya sisanya enggak ini mah badannya asap kayak ada ininya Mas Bro ada apa ada ada macanya ada brindolnya weh warnanya sedikit apanya berapa oh nama gitulah ya ya ini nah ini selanjutnya betina ketiga tadi udah dua betinanya satu jantan nah ini betina terakhir betina terakhir kakinya tidak ada apa tidak ada kuas kakinya ini mah hampir sama kayak yang jantan yang tadi ininya weh ada putihnya di dadanya ya mantep-mantep lagi mantep Nenen dulu sayang Nenen dulu sayang Nenen dulu sayang Nenen dulu Nenen dulu nah Mas Bro ini jantan yang kedua ya si istimewa kalau kata mangma bandnya soalnya ini warnanya warna koka ya warna koka ya ini warnanya warna koka tapi kokanya lebih lebih hitam kayak hitam koka kok karena koka apanya koka pekat lah koka pisang warna coklat koka tapi kore yang gelap aslinata ini koka pisangnya tuh dan ini tuh jantan paling gede jantan yang paling gede ya Nenen dulu sayang Nenen dulu tuh tinggal langsung Nenen calon bahaya ini mah nih jantan calon bahaya pisang ini warnanya suka koka-nya koka gelap jantan jantan terakhir kalau yang ini mah ada sedikit kos kaki di kaki belakangnya jadi ada warna putih ini di kaki belakangnya ada dibuntut sama di ininya rada panjang putih Nete ya si jantan calon aja ini mah Nenen dulu sayang nah mas bro tadi ngasih apa susu formula ke anak sifilinya udah beres ya semua udah kebagian sekarang kita kasih sifilinya vitamin buat biar sifilinya sehat juga ya soalnya kalau induknya sehat tapi saya juga sehat Insya Allah nya nah ini vitamin kita ngasih vitamin biasa memang beben ngasihnya satu sped ini kita isinya tiga miliknya tiga milik nih tuh posisi kelima gampang minum teh nah gini kalau misalnya pakai sped gini enaknya kalau bukasi obat cair atau kita minta tuh tinggal begini aja udah gampang bisa tuh udah ya kesayangan ini masih penuh nama ya nama juga mungkin sekiannya konten hari ini emang beben ngasih susu ke anak-anak sifili mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengedukasi buat mas baru semua ya pokoknya tetap support mengbeben dengan cara like comment share dan di subreknya channel YouTube beben TV sama channel YouTube beben official ya pokoknya nama hatu nuhun banyak buat emang beben buat akang mas bro semua yang udah mendoakan si veli kemarin lahirannya hatu nuhun Assalamualaikum ah selamat menikmati selamat menikmati